Intro Warga Desa Doripowut di Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata merasa terharu setelah mendapat kunjungan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes D. Rosari Bagaimana tidak, kehadiran anggota fraksi Partai Golkar di Desa Doripowut Kamis siang 16 Juli 2020 tercatat sebagai kunjungan pertama dari anggota DPRD NTT selama desa ini berdiri Diterima di pintu masuk desa, di Rosari yang didampingi anggota DPRD Lembata Petrus Balawukak dan Camat Atadei Lambertus Charles menyempatkan diri untuk menyerahkan sumbangan berupa patung Bunda Maria kepada Kepala Sekolah Satap Lawaji Desa Doripowut Khusus masyarakat yang ada di desa Saat memulai reses, Dero Sari terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada warga desa yang telah mendukungnya pada pemilihan legislatif 2019 lalu Selanjutnya menjelaskan perannya sebagai anggota Komisi 4D per DPRD NTT lalu menyampaikan dukungannya terhadap BUMDES DORIPOWUT yang mengembangkan sektor usaha komediti serta mendengar dan menanggapi sejumlah aspirasi warga lainnya Karena dukungan di Naama Katawaji semua sehingga mengantar saya mendapatkan SIS menjadi anggota Kepala Sekolah Ini desa Doripowut bisa berkembang, saya apresiasi Tadi Bapak Desa bilang ada pengadaan satu work dan track Lepas itu jelis usahanya komunitas Usai melakukan reses, Dero Sari kembali menyempatkan diri untuk mengunjungi warga Gilekerbau dan petani bawang di Desa Tubuk Rajan sebelum akhirnya kembali ke Kota Loleba Dari Doripowut, Reno Kares, Legan TV